Hai, hai, everyone. Kita ketemu lagi di part kedua tentang pembahasan mata kuliah kewirausan 2, pertemuan kedua dengan topik kreativitas, inovasi, entrepreneurship. Di part pertama kita sudah membahas overview saja dari apa yang dipelajari kemarin ketika kalian mengambil mata kuliah kewirausan 1. Nah, sekarang kita membahas tentang inovasi, kreatif, entrepreneurship dengan pola pikir. Pola pikir yang kreatif. Tadi di awal ketika di part 1 jelas bahwa yang paling penting ketika di inovasi ataupun kreativitas itu berada pada poin pentingnya adalah pola pikir. Oke, berpikir yang kreatif. Itu kuncinya. Tapi bagaimana? Apa? Dan seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kayak youtuber-youtuber nih, ya kan? Subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Jangan sampai lupa. Baik. Kali ini kita akan sama seperti dengan metode yang tadi, kita akan menggunakan share whiteboard. Oke. Nah, ini tadi. Ini dia. Dan saat ini kita belajar tentang, seperti tadi. Oke. Ini yang kita belajar hari ini. Kreatif thinking. Oke. Yes. Apa itu kreatif thinking ya? Tapi sebelum itu, sebelum kita memahami tentang kreatif thinking, ternyata kreatif thinking itu bukan hanya dibutuhkan bagi mereka yang bergerak di bidang kreatifitas pekerjaannya. Tapi mereka seluruh pekerjaan itu membutuhkan pola pikir yang kreatif. Salah satunya adalah entrepreneurship. Apalagi entrepreneurship disebut-sebut bahwa harus berinovasi dan harus memiliki kreatifitas. Maka berpikir kreatif itu penting. Sangat dibutuhkan di semua bidang. Bidang hanya karyawan, tapi juga entrepreneur. Nah, apa itu berpikir kreatif? Sebelumnya mungkin sudah disampaikan ya, bahwa berpikir kreatif itu adalah berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan orang lain. Walaupun dilakukan untuk menentukan sesuatu yang baru, namun berpikir kreatif sangat membutuhkan kemampuan untuk menganalisa mengenai sesuatu yang sudah ada selama ini. Kreatif thinking itu bisa dibilang poin paling pentingnya adalah perihal melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Poin pentingnya di sana. Melihat segala itu yang berbeda. Bisa jadi yang dilihat adalah sebuah kotak yang sama. Tapi bagi sebagian orang yang memiliki pemikiran atau kepala pikir yang kreatif, kotak ini bisa jadi sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang memiliki nilai yang lain. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan kalian punya kubus ini, apa yang kalian pikirkan? Kalau cuma melihat dari sudut pandang perspektif yang sama inilah, ini ada sebuah kubus, ya hanya itu yang kalian dapat. Tapi ketika kalian berpikir kreatif, kubus yang kalian punya, sebuah box yang kalian punya, bisa jadi kotak hemp first. Ada yang tahu? Sekarang ada kotak-kotak hemp first. Mungkin kalau bisa dibilang produknya harganya tidak jauh lebih mahal daripada kotaknya. Kotaknya leks banget. Itu yang membuat nilai tambah untuk produknya. Bagaimana melihat perspektif yang berbeda. Itu yang kita sebut dengan berpikir kreatif. Lalu bagaimana caranya berpikir kreatif? Nah, ini tadi. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memulai atau membiasakan diri untuk berpikir kreatif. Dengan cara apa? Yang terpenting adalah membiasakan dengan brainstorming. Dengan cara apa? Brand Storming Dengan cara brainstorming ini adalah salah satunya. Tools-tools yang bisa dilakukan, brainstorming ini, bisa menggunakan Man Mapping Nah, ini yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang Man Mapping. Namun, sebelum itu Ketika kita berpikir kreatif, pastinya kita akan menemukan ide baru karena memiliki perspektif yang berbeda. Setiap hari kita menghadapi masalah. Masalah itu bisa jadi masalah yang memang sudah sering terjadi. Atau sebuah masalah baru. Dan tentunya sebuah pertanyaan, kenapa masalah itu bisa berulang? Karena itulah semua yang terlibat sebaiknya melakukan proses berpikir kreatif agar bisa mencari cara untuk menghasilkan masalah itu dengan lebih optimal. Supaya apa? Supaya tidak terulang lagi. Tapi, terkadang orang-orang itu lupa melakukan brainstorming itu seperti apa. Lupa mereka. Bagaimana cara membangun kreatif thinking? Ada empat elemen kunci dari kreatif thinking skill. Apa saja itu? Semoga cukup ya. Kita tutup di sini. Yang pertama, asociating. Apa itu asociating? Asociating menggabungkan sejumlah perspektif dari berbagai bidang atau disiplin yang berbeda untuk menimbulkan suatu bagasan baru yang inovatif. Ini yang biasanya digunakan oleh, ada yang tahu? Steve Jobs. The power of associating itu membuat kita lebih bisa berpikiran multidisiplin. Dan itu bisa menelurkan suatu bagasan atau hal baru yang inovatif. Selanjutnya, yang kedua. Questioning. Seorang yang memiliki kreatif thinking adalah mereka yang selalu bertanya. Basically-nya adalah perihal 5W1H. Why? Why not? What if? Hal tersebut digunakan mereka sebagai clue untuk mendapatkan beraneka gagasan baru. Selanjutnya, yang ketiga. Observe. Observing. Observing dan ketajaman dalam melihat peluang inovasi merupakan salah satu kunci untuk memiliki kreatif thinking. Dan itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan berlatih. Membuat diri ini lebih sensitif. Dari perubahan-perubahan yang ada. Dan kita wajib untuk melakukan observasi. Berkali-kali terhadap pinggungan sekitar kita. Sehingga kita bisa melihat masalah sebagai peluang yang bagus. Ketika kita sudah kebiasaan observing, masalah itu bukan menjadi pemikiran bahwa, oh, this is problem. That's all. Bukan. Tapi, oh, this is problem and this is the opportunity for us. Itu yang dipikirkan. Ketika sudah terbiasa melakukan observasi. Selanjutnya, yang keempat. Gimana saya menulis ya? Yang keempat di sini ya. Oke. Yang keempat adalah experimenting. Experimenting. Mungkin kalian tahu bahwa seorang Thomas Alva Edison, sang pencipta bola lampu untuk pertama kali, beliau dikenal sebagai orang yang melakukan eksperimen hingga 2.000 kali sebelum benar-benar menciptakan sebuah lampu. Maka dari itu ketika kita melakukan, ingin berpikir relatif, harus dibiasakan melakukan eksperimen dan tidak cukup hanya sekali atau dua kali. Bisa berulang kali. Dan itu yang dilakukan entrepreneur. Kenapa? Entrepreneur itu harus memvalidasi ide mereka. Belum tentu, mohon maaf nih. Ide, semua orang punya pemikiran ide yang mungkin bagus, tapi mohon maaf. 98% ide berakhir di tempat sampah. Apa maksudnya? Study membuktikan pengalaman-pengalaman startup yang ada ataupun entrepreneur yang ada. Ide-nya bagus, luar biasa, tapi kurang adanya experimenting yang membuat gagasan ide tadi susah untuk diimplementasikan atau tidak tepat mengimplementasikannya. Maka itu kreatif thinking untuk entrepreneur wajib dimiliki atau memang benar-benar perlu banget. Seperti itu. Lalu, melatih kreatif thinking itu gimana? lah. Ini tip-nya. Melatih kreatif thinking. yang pertama. Punyalah wawasan yang luas. Ini poin pentingnya. Carilah wawasan sebanyak mungkin, seluas mungkin yang bisa mengembangkan kemampuan kreatif kamu. Bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara yang tadi saya bilang. Brand storming. Apa aja brand storming itu? Kalian bisa ikut seminar. Kalian membaca bisa. Atau kalian meet up dengan beberapa CEO. Kalian pelajari dan kembangkan wawasan seluas mungkin. Maka kalian akan mampu memiliki kreatif thinking. Lalu, yang kedua. Selain bagaimana membuat wawasan kita lebih luas, wawasan tadi harus kalian tulis. Biasakan menulis. Tidak harus menulis jurnal atau karya ilmiah. Tidak. Tapi biasakan untuk menulis apa yang menjadi gagasan dari pemikiranmu. Dan terus aktif. Setiap saat. Kalian baca, kalian tulis lagi. Habis kalian tulis, kalian baca lagi. Seperti itu. Yang ketiga, setelah lakukan mencari wawasan, menulis, kalian juga butuh re-fresing. Di proses inkubasi yang pernah saya lakukan di startup-startup yang ada di kampus, saya selalu mengajak mereka itu main. mainnya apa? Main mengeksplorasi segala hal. Kadang-kadang orang yang berpikir kreatif memang cenderung tidak suka sesuatu hal yang menutun. Maka untuk berpikir kreatif kurangi kegiatan-kegiatan yang menutun, tapi melakukan banyak waktu untuk refreshing. Refresing yang bermanfaat ya, berfaedah. Kalau anak sekarang bilangnya berfaedah. Seperti itu. Jadi, ada tiga hal yang bisa kalian lakukan untuk melatih kreatif thinking yang kalian punya. seperti yang saya sebutkan di awal, ada tools. Balik lagi ya, karena ini sebuah tools, salah satunya adalah membuat main mapping. Kali ini kita belajar tentang main mapping, sebuah tools untuk berpikir kreatif dan berinvasi. Seperti yang kita tahu, main mapping adalah sebuah cara mencatat dengan memanfaatkan bagaimana otak bekerja. Teknis ini diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang ahli dan penulis produktif di bidang psikologi, kreatifitas, dan pengembangan diri. Menurut beliau, otak ini bekerja dengan gambar dan asosiasi. Dengan cara mencatat main mapping, juga mengandalkan gambar dan asosiasi tersebut, daya ingat itu akan semakin menancap persepsi, perhatian yang Anda berikan, dan proses berpikir atau memahami atau rationing. Main mapping adalah sebuah diagram yang digunakan untuk mewakili kata-kata, ide, atau item lain yang terhubung dengan kata kunci sentral. Main mapping digunakan untuk menghasilkan visualisasi, mengorganisi informasi, memecahkan masalah, atau membuat keputusan. Sekarang pertanyaannya, entrepreneur perlu main mapping perspektif ya. Perspektif ya. Lebih teratur. Bagaimana contohnya? Ini dia. Ini yang saya kasih contoh akan menjadi sebuah tugas buat kalian, individu tugasnya, untuk membuat mapping sebuah ide bisnis. Oke. Sebelumnya, saya mau sedikit cerita bahwa bisnis itu bisa bermacam-macam jenis. Ada yang B to C B to B C to C dan seterusnya. Saya akan mencontohkan bisnis membuat ide bisnis B to B eh sorry, ya B to B yang ini B to B dengan menggali ide menggali ide yang ada. Bagaimana caranya? Seperti ini. kita contoh saja akan membuat main mapping perihal ide bisnis ang keringan. Ya, karena ini main mapping dan kalian harus kreatif buat sekreatif mungkin. saya dulu ketika membuat saya punya usaha angkeringan dan ketika saya membuat bisnis angkeringan ini yang mau saya sampaikan dari ide ini itu saya tulis dalam untuk main mapping. Gunanya apa? Gunanya saya mengingat bagaimana saya meng-create ide dengan sangat teratur. Yang pertama masalah angkeringan yang saya pikirkan perihal value. terserah kalian mappingnya bisa perihal apapun kalian buat ide bisnis yang bisa membuat dirimu lebih kreatif dan lebih teratur untuk membuat mappingnya. Saya mulai dari value. Di value ini saya mau menyampaikan bahwa di tempat angkeringan saya itu malang rasa Jogja. Lalu apa lagi? Lalu saya berpikiran untuk membuat value yang untuk self healing. Karena self healing ada terusannya saya membuat suasana. Dengan apa? Saya memilih lagu. Lagunya apa? Teroncong modern. Ini nggak cukup ya. Jadi saya sedikit gitu. lalu malang rasa Jogja. Value-nya apalagi? Value-nya adalah nuansa. Nuansanya saya menggunakan nuansa industrial. Walaupun ini hanya sebuah angkeringan di pinggir jalan. Lalu value yang tidak kalah wajibnya yang saya harus gunakan adalah phrasing. Saya menangkap value yang harus saya deliver ke orang-orang selain produk makanannya adalah phrasing. Phrasing itu apa? Phrasing perihal membuat kesegaran. Refresh. ini saya ambil dari kondisi udara. Banyak oksigen yang masuk ke otak membuat mereka lebih refresh. Membuat mereka lebih refresh badannya. Value yang pertama saya pikir perihal angkeringan. Saya mau bikin angkeringan dengan value. Value-nya apa? Saya chat satu-satu. Lalu selain value saya membahas tentang produk. Selain itu saya membahas tentang service. Selain ini saya membahas tentang marketing. kalian bisa bikin yang bagus dengan tulisan yang luar biasa lebih fresh silakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah mau pakai warna-warni mau pakai gambar mau pakai kartu serah. Kalian bikin se kreatif mungkin. produk saya itu seluruh yang ada di angkeringan plus ada lagi produk-produk minuman siap saji yang ada di botol-botol seperti coffee, beer, dan lain sebagainya yang produk lokal. Lokal drink. Jadi selain mereka bisa minum kayak wedangu, tek tarik, dan sebagainya saya punya produk-produk lain. Kasetnya adalah local drink yang dibentuk di botol kaca. Contohnya kayak coffee, beer. Dan itu saya kerjasama. Saya buat di sini. Kerja sama. lalu yang makanan-makanan khas angkeringan saya mencari saya bikin saat-saatnya saya bikin frozen. Ada beberapa seperti sate sate pentol, sate sosis, sudah gitu sate tempura, itu saya menggunakan frozen. Saya humid dan saya frozen-kan sendiri. lalu yang kedua pre-health service. Ngomongin service, apalagi ketika pandemi, saya membuat video, oh bukan, saya membuat melaksanakan protokol COVID. Protokol kesehatan. Dan ini saya publikasikan menggunakan pakai apa? Menggunakan pakai video. Ini saya gitu. Lalu pre-health marketing, ini karena nggak cukup ya gambarnya. Marketing saya bagi menjadi dua. Oh sorry. Marketing marketing saya bagi menjadi dua. Yang pertama, saya business to personal. Yang kedua, saya business to community. Ini yang saya gunakan selama ini. Business itu personal, tetap saya akan gunakan persuasif menggunakan seluruhnya menggunakan ini menggunakan media sosial. Oke, nggak cukup kontaknya ya. Pakai media sosial. Kalau yang B2C, saya kontak dengan komunitas-komunitas. Baik, itu tadi kita bahas tentang berfungsi kreatif dan bagaimana toolsnya yaitu dengan mem-mamping. Sekarang tugas kalian adalah tugas individu. Kalian membuat sebuah ide bisnis yang menurut kalian berbeda. Yang menurut kalian ini inovasi. Ini kreativitas buat kalian. Jadi yang tidak ada yang menyamai. Jadi ini yang baru. Jadi harapan saya kalian membuat ide bisnis yang inovasi yang memiliki keterbaruan dan juga kalian bikin dalam ide bisnis yang menjadi solution fit dari problem yang ada di lingkungan kalian. Caranya bagaimana bikinnya? Kalian bikin dalam bentuk main mapping seperti yang saya gambar. bikin brainstorming dari situ. Kalian bikin mappingnya. Kalian bikin desain sebaik mungkin dengan warna-warna gambar dan sebagainya. Silahkan kalian bikin lalu kalian scan bentuknya PDF. Nanti akan kalian akut di Google Drive yang ibu sudah sediakan. Itu tugasnya. Tugasnya individu dan dikumpulkan minggu depan. Karena minggu depan kita sudah bicara tentang panduan untuk menulis proposal PKMK. Dari dasar ide bisnis yang kalian tulis pada kesempatan kali ini. Selanjutnya untuk materi yang kedua perihal legalitas kita stay tune terus di channel YouTube-nya ibu. Itu saja dari ibu. Silahkan dikerjakan tugasnya. See you next time. Bye-bye.